Halo, saya Betty dari Health. Dalam web seminar ini kami akan membicarakan akan hak-hak Anda jika Anda hamil. Kami akan memberikan penjelasan secara terperinci dengan ringkasan pendek pada akhir web seminar ini. Pertama-tama adalah Anda harus memberi tahu majikan Anda akan tetapi adalah lebih baik jika Anda sudah mendapatkan konfirmasi akan kehamilan dari dokter sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada saat Anda memberi tahu majikan mengenai kehamilan Anda dengan disertakan surat konfirmasi dari dokter. Adalah pelanggaran hukum jika Anda diberhentikan kerja karena kehamilan Anda, kecuali jika Anda diberhentikan dikarenakan oleh pelanggaran serius. Jika majikan Anda meminta Anda untuk mengundurkan diri, jangan menyetujuinya kecuali jika Anda memang mau mengundurkan diri. Karena hal ini akan menghalangi Anda dalam penuntutan klaim kompensasi atas pemberhentian yang tidak syah. Saat kehamilan Anda sudah dikonfirmasikan, Anda harus mengetahui akan hak cuti melahirkan Anda. Di Hong Kong, cuti melahirkan adalah sebanyak 14 minggu. Jika Anda sudah bekerja selama paling tidak 4 minggu, maka Anda berhak atas cuti melahirkan tidak dibayar. Tetapi jika Anda sudah bekerja dengan majikan Anda selama 40 minggu, berturut-turut, maka Anda berhak atas cuti melahirkan berbayar. Anda harus membicarakan dengan majikan Anda mengenai kapan cuti melahirkan Anda bisa dimulai. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka cuti melahirkan akan dimulai 4 minggu sebelum waktu bersalin. Adalah lebih baik jika Anda mencapai kesepakatan dengan majikan Anda, karena Anda bisa memulai cuti 2 atau 4 minggu sebelum waktu bersalin. Anda hanya bisa mendapatkan total 14 minggu cuti melahirkan. Setelah memberi tahu majikan Anda tentang kehamilan Anda, cuti sakit yang diambil untuk menghadiri pemeriksaan kehamilan akan diperhitungkan sebagai cuti sakit berbayar selama Anda mempunyai cukup cuti sakit. Peraturannya berbeda jika Anda hamil, karena Anda tidak harus sakit selama 4 hari berturut-turut untuk memenuhi persyaratan akan pengambilan cuti sakit. Jika Anda mengalami keguguran, Anda harus memberi tahu majikan Anda sesegera mungkin. Hari libur yang Anda ambil untuk pemulihan pasca keguguran akan digolongkan sebagai cuti sakit. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda memenuhi persyaratan akan pengambilan cuti melahirkan berbayar? Berapa banyak Anda harus dibayarkan? Ini adalah 4 per 5 dari gaji harian Anda, dan kami menyarankan Anda untuk menghubungi konsulat Anda atau HELP untuk pemeriksaan perhitungannya. Anda mempunyai hak atas cuti melahirkan berbayar, tetapi majikan Anda tidak diharuskan untuk membayar atas pemeriksaan kehamilan dan biaya melahirkan. Kesemuanya harus dibayarkan oleh Anda sendiri. Kami akan membicarakan akan kewajiban-kewajiban majikan Anda selama masa kehamilan Anda. Pertama-tama, Anda harus mendapatkan sertifikat dari praktisi medis atau dokter yang menyatakan bahwa Anda tidak layak untuk melakukan pekerjaan berat, berisiko, atau berbahaya adalah pelanggaran hukum jika majikan Anda memaksa Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang kedua, majikan Anda tidak diperbolehkan untuk membayar Anda untuk melakukan tugas-tugas Anda ketika Anda sedang berada dalam cuti melahirkan. Dan akhirnya, majikan Anda tidak diwajibkan untuk menampung anak Anda. Anda harus memutuskan siapa yang akan menjaga anak Anda. Ini bisa saja adalah keluarga di tanah air. Sekarang kita akan membicarakan tentang cuti ayah. Persyaratannya adalah serupa dengan cuti melahirkan. Tetapi ada beberapa perbedaan-perbedaan penting seperti berikut ini. Anda berhak atas 5 hari libur, bukan 14 hari. Ini dapat diambil sekaligus atau secara terpisah. Anda harus bekerja dalam satu kontrak perurutan selama 40 minggu untuk hak atas cuti ayah berbayar. Kalau tidak, ini termasuk cuti ayah tidak dibayar. Hari libur bisa diambil kapan saja, mulai dari 4 minggu sebelum waktu bersalin sampai dengan 14 minggu setelah bayi lahir. Anda harus memberi tahu majikan Anda, paling tidak 3 bulan sebelum Anda berniat untuk mengambil cuti ayah. Akta kelahiran yang menuliskan nama ayah harus diberikan kepada majikan jika diminta. Dan akhirnya yang paling penting, jangan menganggap bahwa jika anak Anda lahir di Hong Kong, maka dia akan menerima status kependudukan Hong Kong. Hal ini sangatlah rumit dan Anda butuh saran untuk memastikan akan hak-hak bayi anak di Hong Kong. Kami telah mengumpulkan daftar periksa dari hal-hal penting yang Anda bisa rujuk kapan saja. Anda bisa menghubungi help lewat WhatsApp, Facebook, telepon, atau surat elektronik, atau mendantangi kantor help selama jam kerja. Kami berharap bahwa Anda akan menonton web seminar-web seminar kami yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!